Daya juangnya, kekuletannya, satri-satri ini, daya juang, kekuletannya sudah teruji. Dan itu Pak Gubernur tidak meragukan. Kekuletan dan daya juang UKRI. UKRI itu biasa di seksor, jadi ulet banget. Gitu, masalahnya. Yang kedua, dorong, daya kolaborasi, daya kerjasama UKRI. Nah, yang kedua ini, daya kolaborasi, daya kerjasama UKRI, Pak Gubernur masih ragu. Masih ragu. Saking semangatnya, daya juang, kadang-kadang ini berjuangnya malah ngikut kacangnya di W kok. Ini kucinika sukanya. Saking semangatnya, bersaing. Nah, yang kedua, daya kolaborasi, daya kerjasama ini. Ini lebih penting. Daya kolaborasi, daya kerjasama lebih penting daripada daya bersaing. Jadi, era entrepreneurship saat ini, bersaing ya bersaing, tapi lebih banyak ditutup kemampuan kerjasamanya. Kemampuan kolaborasinya. Jadi, memberikan keuntungan pada teman bisnis, itu harus. Ya, namanya keuntungan, harus di pak di WKB. Mungkin keuntungan kita itu lebih sedikit dibanding teman bisnis kita. Tapi lo yang ngajak, lain yang ditekim untung kita. Itu boleh jadi, kita lebih beruntung di jumlah seluruhnya. Kan gak ada berus? Jadi, jangan sampai kalau kita hanya mengundung atau kalah 200 rupiah, teman kita undung 500 rupiah, kita gak berugian. Jangan seperti itu. Yang penting, jumlah keuntungan yang berkali-kali itu menjadikan kita lebih banyak kejutan. Yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama. Lebih penting dibanding kemampuan berkompetisi. Kompetisi juga perlu dilatihkan, tapi lebih banyak ditutup untuk berkompetisi. Yang ketiga, kemampuan terhadap nasi. Dengan lingkungan perubahan bisnis. Tadi, Gus Kud, juga dari Pak Bagus, Pak Binas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul sedang menyebut saat ini, kita harus beradaptasi dengan perdagangan baru, dengan digitalisasi. Harus dan harus. Jadi, perdagangan itu sekarang ini, ini buka warung tidak hanya di pinggir jalan, tapi warungnya diawang-awang. Diawang-awang. Warungnya di HP. Ada istilah among tangi dagang layar. Layarnya itu bukan hanya layar kapal layar, tapi juga layar HP. Ini adalah cara berdagang dengan sesuatu yang baru. Jadi, pesan Pak Bidonur untuk mengistimewakan UKM, tingkatkan daya juwaknya, kalau ulatannya ini tidak bisa dilakukan lagi. Yang kedua, tingkatkan daya kolaborasi. Ini yang kita masih laku dan harus kita dorong terus kemampuan berkolaborasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Tiga itu boleh kita berbentuk untuk pelaku-pelaku. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit. Santripreneur itu kan berasal dari kata santri dan entrepreneur. Kalau santri ya, Pak Jendengan sendiri itu adalah santri-santri. Kalau entrepreneur itu apa? Gampangnya entrepreneur itu adalah yang bisa merubah masalah menjadi berkah dan rezeki. Itu yang terjadi. Merubah masalah jadi berkah dan rezeki. Jadi, entrepreneur itu senangnya golek-golek masalah. Harus itu. Golek-golek masalah. Untuk dirubah jadi berkah dan rezeki. Semakin besar masalah, akan semakin banyak rezekinya. Begitu. Sekarang ini masalah sampah. Besar apa? Pasti nanti ada entrepreneur yang bisa menyelesaikan. Dan pasti berkah. Dan banyak rezekinya yang bisa menyelesaikan masalah sampah. Pasti tinggal keluar. Nah, saya ingin menjadi contoh yang kecil-kecil saja. Saya ingin cerita kebohonakan saya. Sekarang, sudah dokter, tapi akan saya ceritakan bagaimana entrepreneurship dilatih sejak kecil. Jadi, bapak ibu yang kami remati, poro santri, entrepreneurship itu bukan keturunan. Apalagi etnis. Kita kan seringkali, yang uang Cina itu bakat bisnis. Ini yang keturunan Cina, mesti bisnisnya api. Ini Cina ini apa pendidikannya? Cina ini apa latihani? Saya punya ponakan itu bukan Cina. Bukan Cina. Karena anak bagi saya sendiri. Ketika masih SD kelas 2, dia kalau pergi sekolah, membawa sebungkus nasi goreng yang dibuat sendiri. Membawa, alatnya membuat, membuat dan membawa sebungkus nasi goreng yang dibuat sendiri. Kemudian, biasanya anak-anak kecil yang masuk kelas 2 SD pada minta. Dia dikasih beberapa sendok begitu. Yang minta tambah banyak. Kemudian berikutnya, minggu berikutnya, membawa 2 atau 3 bungkus. Pasti gratis. Kemudian, lebih banyak lagi yang minta. Nah, repot kalau dikasih semuanya. Antara teman tadi sepakat. membeli perbungkus berapa kemudian. Kemudian, kelas yang lain, minta. Akhirnya, setelah kelas 3, berlangsung terus, si anak ini bisa menggaji pembantu rumah tangga yang khusus membuat nasi goreng. sekolah, dia makan nasi goreng buatan atau bisnis kecil dari anak yang klas 3. Berkembang-berkembang, tidaknya nasi goreng, merambat alat tulis, dan sebagainya. Dan saat ini, dia mempunyai klinik estetik dan kaprik kosmetik. Latihan dari bisnis bukan Cina, tapi itu dilatih. Dan orang tuanya nggak malu. Anaknya jualan nasi goreng di sekolah. Orang tuanya nggak malu. Jadi dari hal yang sederhana itu bisa tumbuh-tumbuh, jaduh. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa entrepreneurship itu harus dilatih, harus dididik, dan jangan malu harus bangga seperti pesan Ibu Spakmi tadi, Ubu PD Pertanyaan diri. Tekniknya overdosis. Overdosis itu paling kok mau dirasani. Kalau orang-orang di kampung kok mau dirasani. Jadi kunci entrepreneurship itu memang harus percaya diri. Jujur pasti ya, percaya diri penting. Overdosis, percaya dirinya nggak masalah. Jujurnya overdosis itu masih. enggak ada ya jujur overdosis. Saya tuh kata-kata wah mereka itu terjujurnya. Jujurnya terjujurnya. Demikian Bapak Ibu, Toro Santri, kami dari pemerintah daerah daerah Jumatul Jatah selalu dan selalu mendorong dan memberikan sempatan untuk usaha ambil tubuh dan tubuh apalagi kalau yang berbeda swasta ini adalah para santri berkatnya pasti lebih berlipat. kata-kata ... Terima kasih.